Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi teman-teman di channel kesayangannya kali ini seperti biasa temen-temennya gua akan share sesuatu yang gua tahu doang tentunya temen-temen udah pada tahu belum kalau di YouTube itu bukan cuman upload video temen-temen tapi kita juga bisa bikin postingan temen-temen bisa posting foto atau jejak pendapat dengan temen-temen subscriber di channel kita temen-temen temen-temen itu berpemula yang belum tahu soal ini simak terus videonya temen-temen kita bikin postingan di YouTube kita langsung lanjut temen-temennya tapi sebelum lanjut ke tutorialnya buat temen-temen yang baru gabung nyalain loncengnya ya biar lu ngejar ke orang yang pertama tahu kalau gua upload video baru gini teman-teman ya jadi selain upload video kita juga bisa jejak pendapat sama temen-temen di subscriber channel kita atau kita bisa memposting foto foto tamel misalnya tamel video yang kemudian hari akan tayang kita bisa ngasih tahu temen-temen kita supaya mereka kita lupa kita lanjut langsung aja teman-teman ya langsung ke tutorialnya seperti biasa dulu bebas pakai apa aja temen-temen bisa lihat di pojok kanan atas video itu ada logo channel temen-temen ya kan nah yang ini temen-temen ya temen-temen klik aja nanti kita akan masuk ke studio YouTube studio ya klik YouTube studio teman-teman kita mulai ya klik ya tent nah setelah kita klik maka kita akan dibawa ke YouTube YouTube studio temen-temen temen-temen di pojok kanan di pojok kiri ya di pojok kiri atas itu ada logo channel temen-temen ya kita klik temen-temen setelah kita klik maka kita akan dibawa ke channel kita temen-temen nah ini ya kita Scroll ke bagian bawah temen-temen ya temen-temen bisa lihat itu ada komunitas temen-temen klik kita lihat temen-temen kita Scroll ke bawah disini teman-temen bisa lihat ada postingannya ada tambahkan ada pun YouTube apa video teman-teman kita bisa tambahkan video kita bisa jejak pendapat ya ini jejak pendapat dan ada foto ya temen-temen bisa pilih salah satu dari ini untuk temen-temen subscriber kita ya kalau sebelumnya kita kalau upload video itu sering banget ya teman-teman kita lakukan yang berbeda temen-temen tapi kita bukan membuatnya disini temen-temen temen-temen bisa lihat ada dua tombol di atas temen-temen ya sesuaikan channel temen-temen kita klik tombol sesuaikan channel maka kita akan dibawa masuk ke ini temen-temen ya temen-temen bisa lihat di bawahnya itu dibawah komunitas setelah kita klik komunitas ada kolom ini temen-temen kita bisa pilih tuh yang tadi itu pilihan yang tadi ada sematkan video ada jejak pendapat atau memposting foto temen-temen gue kasih contoh menyematkan video temen-temen ya kita klik aja maka kita akan dibawa ke halaman ini temen-temen lu bisa masukin link ya kan URL atau video YouTube kita kalau gue video yang memang ada di channel gue ya gue pilih yang ini klik pilih temen-temen nah video ini udah gua pilih ya Nah kita tambahkan beberapa kalimat pengantar temen-temen sebagai entah itu sebagai undangan atau pemberitahuan ya kan kita ketik disini temen-temen ya ini ini sampel aja temen-temen ya ini sampel contoh aja biar temen-temen subscriber kita nggak nggak lupa temen-temen ya kita jelasin sedikit dengan beberapa kalimat yang kira-kira membuat orang penasaran ya kan video apa sih nih dan ini bisa diklik juga temen-temen dan langsung muter videonya sama seperti video aja temen-temen cuman tampilannya berbeda temen-temen dan ini hanya kita share ke temen-temen subscriber di channel kita aja temen-temen nah eh temen-temen bisa rancang sebagus mungkin kalimatnya karena ini bisa menentukan juga orang klik atau tidaknya video ini temen-temen selain tamel maksudnya ya memang kebanyakan orang itu melihat tampil kita ya tampilnya seperti apa menarik dan apa ya penasaran maka orang akan menklik dan kalau menonton durasi dapat durasi itu masalah kualitas video ya temen-temen kualitas video atau materi yang dibutuhkan atau tidak tapi sebagus apapun video kita kalau bentuk tampilannya tidak menarik maka orang akan apaikan temen-temen jadi temen-temen juga harus perhatiin tamel ya dan di tutorial kali ini kita hanya menambahkan dengan beberapa kalimat yang ini jurus baru temen-temennya jurus tambahan buat tamel kita sebetulnya jadi biar semakin penasaran temen-temen kita yang berkunjung ya kan tadinya berkunjung melihat-lihat doang ya kan terus mereka baca dan tertarik akhirnya nonton dan kita dapat view dan selanjutnya masalah kualitas video pengunjung bisa kita berubah menjadi subscriber eh video kita akan nah ini gua udah selesai ya nanti lu rancang sesuai video temen-temennya kita ucapkan salam juga buat temen-temen pengunjung kalau sudah kita posting temen-temen scroll ke bagian bawah ada tombol warna biru klik aja ini udah tayang temen-temen ya kan ini udah selesai temen-temen ya dan ini bisa berpotensi untuk menambah viewer di video kita temen-temen salah satunya ya intinya jam tayang kita akan naik karena ini temen-temen gampang kan temen-temen kalian udah tahu bagaimana cara memposting selain upload video tentunya ya lu bisa sematkan video lu yang udah di upload temen-temen atau lu mau share tamel lu ya kan jadi kita bisa posting foto dengan tulisan-tulisan kalau kita upload video ya kan seperti yang sering kita lakukan itu kita tidak ada tulisan pengantar ya kalimat pengantar di atas kecuali ada deskripsi di bawah video ya itu itu memang seperti itu tapi di postingan yang barusan kita buat itu kita bisa menyertakan kalimat di atasnya temen-temen kita bisa baca apa sih di dalam video ini gitu temen-temen dan yang paling penting ini bisa menambah viewer di video kita kalau video kita banyak yang nonton temen-temen artinya lu sukses gue cukupkan dulu ya temen-temen di video berikutnya akan gue share yang lebih keren dari temen-temen buat lu yang belum gabung ya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih